Intro Bercerita tentang kuliah kerja nyata dah jadi rahasia umum yang tergambar ialah berjumpa dengan masyarakat mewujudkan teori jadi perbuatan tiap hari dapat jalan-jalan jumpa kawan baru dan yang paling penting ialah KKN ini selalu dianggap momen pembuktian jati diri kita sebenarnya satu hal yang tak dapat dielakkan di saat berekspektasi tentang KKN yang terlintas di pikiran ialah keluar daerah menikmati kultur masyarakat pesisir Kepri tak hanya itu saja berkaca dari para pendahulu di masa kuliah kerja nyata ada momen klasik yang paling ditunggu apalagi kalau bukan lahirnya cerita Rangga dan Cinta Dilan dan Milea atau bahkan Rama dan Sinta semua cerita klasik itu akan mulai kami tapaki hari ini inilah ceritaku cerita sederhana tentang kami semua tahun ini yang maha kuasa memberi skenario terbaiknya untuk kami kuliah kerja nyata di tengah pandemi berbeda dari tahun sebelumnya KKN tahun ini mendapatkan tantangan dan butuh adaptasi baru ditempatkan di Pulau Bintan di bawah naungan OPD setempat jauh dari apa yang diekspektasikan di awal di bawah pendampingan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang kami mendapatkan mandat untuk melakukan pendampingan bagi industri kecil menengah mencari masalah dan merumuskan solusi menjadi hal membanggakan dapat menemui para pelaku usaha itu karena kami tahu IKM adalah salah satu penunjang perekonomian negara ketika terjadi krisis mereka akan selalu diandalkan dimulai dari krisis 98 hingga 2008 mereka terus bertahan hingga tahun ini mereka kembali diuji dengan tantangan baru di tengah era baru bangga tapi juga terbersih terasa pesimis itulah yang kami rasakan tapi kami saling menguatkan dengan kepercayaan bahwa tahun ini akan menjadi saksi terukirnya sejarah pengabdian masyarakat beliau ya kepercayaan itulah yang membuat kami yakin untuk memulai langkah ibarat ingin meminang anak dari orang membangun pendekatan sudah menjadi hal mutlak yang wajib kami lakukan membangun pendekatan dengan OPD menjalin silaturahmi dengan DPL maupun pihak kelurahan hingga pelaku industri dan juga merajut asa bersama keluarga baru pertemuan pertama itu mesti berkesan itulah yang kami yakini namun benar kata orang mimpi memang lebih indah dibandingkan kenyataan pesan pertama yang kami dapat jauh dari ekspektasi kecewa tentu marah pasti rutin melakukan kunjungan ke dinas perdagangan dan perindustrian berulang kali menemui pihak kelurahan tiap hari harus diskusi bersama tim adalah hal wajar yang selalu kami lakukan hal itu guna menyusun program kerja yang solutif selamat menemui pihak kelurahan suka duka tangis tawa bahkan perang emosi mewarnai cerita kami yang dewasa selalu mengalah yang bijak mesti meredam amarah dan sang ketua yang selalu hampir pasrah tidak ada pilihan tapi itulah kenyataan ibarat pepatah kami dipertemukan hanya untuk dua alasan yang pertama untuk mendapat teman hidup atau mendapat pelajaran hidup dan Tuhan menakdirkan kami untuk mendapatkan pelajaran hidup dihajar realita diperdaya ekspektasi dan dihakimi impian waktu terus menghantarkan kami pada proses pendewasaan diri masalah semakin kompleks yang menguji tingkat kesabaran menghadapi situasi yang terus dinamis atau bahkan menghadapi responden yang tidak kooperatif harus selalu kami terima dengan lapang dada sudah lah menaruh ekspektasi pada raga lain hanya berujung kecewa bukan hanya sekali ataupun dua kali entah kami yang terlalu keras kepala atau mungkin kami yang lupa ketika profesionalitas bertentangan dengan impresi menikmati zona nyaman adalah kebahagiaan tapi kami tahu di depan publik kami adalah tim menjalankan program kerja dengan penuh tanggung jawab adalah keharusan dari pemetaan masalah yang didapat solusi yang kami tawarkan dimulai dari pendataan IKM sosialisasi perizinan pemanfaatan media sosial guna promosi membantu proses produksi hingga program peningkatan mutu melalui pembuatan desain logo baru kami lakukan semua itu dengan harapan dapat menjadi peluang berdayanya mereka di tengah pandemi ini tidak hanya sebatas itu masalah protokol kesehatan masih menjadi fokus kami dirancang sebagai program utama yang menjadi langkah nyata kepedulian terhadap sesama kami juga membagikan masker serta hand sanitizer kepada masyarakat maupun para pelaku IKM dengan harapan agar kita sebagai masyarakat dapat saling menyelamatkan tak lupa pula program KKN pada umumnya ikut kami laksanakan seperti senang pagi gotong royong revitalisasi infrastruktur semua kami lakukan dengan penuh rasa ikhlas sebagai bagian dari masyarakat selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cerita klasik itu masih subur bersemi menjadi bumerang abadi delapan belas kepala dengan latar belakang yang berbeda bukan menjadi hal yang tabu ketika timbul sentimental antara sesama anggota tetapi entah ikatan kami yang kuat atau hanya sebatas rasa takut sehingga langkah yang dipilih hanya diam hingga membiarkan semuanya berlarut banyak dari kami utuh tetapi rapuh satu tetapi separuh melatih raga tetapi membuang nyawa tuntutan diri untuk terlihat nyata memaksa kita menjadi hebat dalam segalanya ambisius yang namanya sebuah cerita gak asik kalau cuma dipendam sendiri tak ada malam tanpa cerita tak ada hari tanpa dalam namun kami sadar di luar segala permasalahan baik internal maupun eksternal yang kami hadapi disatukannya kami dalam satu tim bukan untuk membesarkan ego apalagi memperpanjang sambat tapi kami disatukan untuk melatih diri menjadi manusia yang berat terima kasih terima kasih for society. Surely, we always pay attention to every step when we go directly to society. They said that people in uniform were to respect it. For this reason, we often take off our portal monitor in order to make a sense of comfort for those people we visit. 35 days with extraordinary friends, carrying out unusual duties, and the student study service is really memorable. Exhausted? Of course. All of us feel the same way, but when we remembered, this opportunity comes once and makes us think to focus on uplifting feeling to completing our task. Student study service this time remind us of the fact that we will still be forced to accept reality without consent, no matter how difficult the road is. Don't even think about giving up, because we never know what awaits at the end of this journey. No tears are in vain. If we were tired, all we need to rest, not giving up. Even though this student study service is over, I hope our friendship keep going on. Best regard from the story of KKN 35. Thanks. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun tak ada kata terserah Setiap hari adalah cerita Setiap moment adalah pengajaran Jangan lupa like, share, dan subscribe Bersama dalam satu kisah Ini tentang kita dalam satu asa Terbingkai bersama dalam satu kisah Tidak ada cerita Hanya tentang tawa Dan biarkan tangis Membukai semua Tidak ada cerita Hanya tentang tawa Dan biarkan tangis Membukai semua Menjadi manusia Yang berarti Melalui Aksara Terima kasih Terima kasih Terima kasih.